Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Sobat Otomotif Sebelum melanjutkan video kali ini Anda bisa klik tombol like, subscribe Dan klik tombol loncengnya ya Nah, kali ini saya akan menjelaskan Bagaimana cara menghidupkan kunci motor Vario 150 Yang menggunakan kunci remote ya Nah, caranya seperti apa akan saya jelaskan ya Kan saya jelaskan sebisa saya ya Nah, yang pertama Cara mengecek motor ini Ini kuncinya aktif atau tidak Kita tinggal menekan remote ya Remote Remote ini ya Nah, kita tekan tombol yang bawah ini Ini cara mengeceknya ya Kita tekan sekali Nah, ini ada lampu warna merah ya Kalau menyala lampu warna merah Itu artinya motor dalam kondisi off Atau terkunci Nah, kemudian Nah, cara mengaktifkannya gimana Cara mengaktifkannya yaitu Anda bisa tekan tombol yang di bawah ini ya Tombol bawah Ditekan sampai lampunya menyala hijau Nah, kita coba ya Kita coba tekan Nah, itu lampunya tadi sudah menyala hijau ya Kita coba cek Tekan satu kali Nah, itu sudah hijau Berarti artinya Ini motor sudah aktif Terus kemudian langkah selanjutnya Kita tekan tombol start Ini starter ini ya Kita tekan Klik Nah Ini sudah aktif ya Kemudian Baru kita Tekan Kuncinya ini Kontaknya ini ya teman-teman ya Nah, ini sudah menyala Ini artinya Motor sudah bisa di starter Kemudian Kita Mematikan kembali ya Nah Kayak gitu caranya teman-teman Kemudian untuk Mematikan atau mengunci kembali Kita tekan tombol lagi Yang ada di remote ini ya Kita tekan tombol yang bawah Sampai menyala merah Nah Itu motor Sudah Terkunci ya Kemudian kita Untuk mengeceknya Kita cukup Tekan Satu kali lagi Tombolnya Untuk mengecek Apakah Motor sudah Masih menyala Atau sudah Masih tidak ya Nah Kita coba cek ya Tekan satu kali Nah Itu Sudah Tidak aktif ya Kuncinya ya Nah Kita coba Sekali lagi ya Praktikan sekali lagi ya Ini motor Keadaan off Kita coba tekan Nah Merah kan ya Berarti Ini Masih Tidak aktif ya Motornya ya Kemudian kita Untuk Menyalakan Akan menyalakan motor ya Kita tekan Tombol bawah Sampai Lampunya Menyalakan hijau Coba Kita coba ya Nah Ini Sudah hijau ya Berarti Langkah selanjutnya Kita tekan Tombol Stutter Nah Sudah menyala Kemudian Kita Baru Apa Mengaktifkan Kuncinya ya Ini ya Kita Puter ya Nah Sudah nyala ya Baru kita Stutter kembali Itu Motor Sudah bisa Nyala ya Sudah bisa Stutter ya Kayak gitu Teman-teman Berarti langkahnya Kita Mengaktifkan Remote Sampai warna Hijau Lampunya Kemudian Kita Tombol Tekan Tombol Start Baru kita Baru kita Nyalakan Kuncinya ini Kemudian kita Tekan Start Lagi ya Itu Motor baru Bisa menyala Kemudian Kemudian Untuk Menguncinya Kembali Kita cukup Kembalikan Tombol ini Nah Sudah mati Kemudian Kita tekan Lagi Sampai warna Merah Lagi Nah Itu Motor Sudah Terkunci Terkadang Terkadang Kalau Motor Kunci Remote Seperti ini Kadang-kadang Kita Sering Lupa Teman-teman Kita Semisal Kita Keluar Ke Alfamart Kemudian Motor Kita Parkirkan Kita Hanya Cuman Mengunci Tombolnya Ini saja Kita Putar Kemudian Motor Sudah Mati Tetapi Kita Tidak Menguncinya Motor Ini Pakai Remote Kita Lupa Berarti Artinya Motor Masih Aktif Ketika Kita Tinggal Ke Alfamart Atau Ke Pasar Ini Sebetulnya Motor Masih Aktif Nah Kalau Ada Orang Yang Mau Berbuah Jat Kita Cuman Tinggal Mengklik Tombol Start Aja Ini Masih Aktif Teman-teman Nah Ini Kita Aktifkan Ini Motor Masih Aktif Kalau Kita Lupa Tidak Menekan Tombol Ini Sampai Merah Nah Jadi Artinya Saya Sarankan Untuk Teman-teman Yang Menggunakan Motor Pakai Kunci Remote Saya Sarankan Jangan Sampai Lupa Menekan Kalau Mau Kita Tinggal Jangan Lupa Menekan Tombol Remote Sampai Warna Merah Kita Cuman Tinggal Mengecek Tombol Yang Di Bawah Ini Masih Hijau Atau Sudah Nyala Merah Kalau Merah Artinya Ini Motor Sudah Terkunci Mungkin Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima